Intro Kita tidak boleh melupakan sejarah Seperti apa kata Soekarno Orang yang tidak mau tahu soal sejarah Sama saja tidak mengenal jati dirinya Jadi saya harapkan juga kita harus menghargai sejarah Dan saya ingin anak-anak muda juga menghargai sejarah Intro Kota Depok yang dikenal sebagai Kota Belimbing Merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat Yang terletak di antara Kota Jakarta dan Bogor Ya, saat ini orang lebih mengenal Kota Depok Sebagai Kota Pelajar Karena hadirnya Universitas Indonesia atau UI Dan beberapa kampus lainnya Berdirinya pusat perbelanjaan di kawasan Margonda pun Akhirnya mampu menghadirkan suasana ramai Hidup dan hampir setiap harinya dilalui oleh kemacetan Kawasan ini oleh warga Depok Sering disebut sebagai kawasan Depok Baru Sebelum wilayah Depok Baru berdiri Sebenarnya warga Depok mengenal sebuah wilayah Yang disebut sebagai kawasan Depok Lama Kawasan ini menjadi asal-muasal Kota Depok Ya, tak jarang pula banyak pihak yang memberikan pendapat Tentang arti dari kata Depok itu sendiri Depok itu sebetulnya bukan dari sebuah akronim ya Dengan wilayah yang ada sekarang dikenal dengan Depok Lama Atau perkumpulan orang Kristen Tapi Depok itu sendiri Itu sudah merupakan peluluhan kata dari kata Pandepokan Karena disini dulu sangat terkenal ya Yang sekarang dikenal dengan nama Depok Itu sudah banyak tempat-tempat orang belajar Atau berguru atau dikenal juga dengan nama Pandepokan Sementara yang kita kenal kita ketahui Depok yang sekarang tidak sama dengan Depok dahulu ya Jadi kalau Depok itu yang sebenarnya berdasarkan surat yang ada Surat tanah atau persil Itu adalah tanah yang sekarang dikenal dengan Depok Kawasan Kepancoran Mas Yaitu yang dibeli oleh Cornelis Castellin Pada tanggal 18 Mei 1696 Memang sudah bernama Depok Awalnya Depok merupakan sebuah dusun terpencil di tengah kota Belantara dan semak Belukar Namun di tahun 1696 Seorang pejabat tinggi VOC Cornelis Castellin Membeli tanah yang meliputi daerah Depok Serta sedikit melingkupi wilayah Jakarta Selatan Ia kemudian mempekerjakan sekitar 150 orang pekerja Bagi lahan perkebunan yang kala itu menjadi miliknya Namun para pekerja ini tak dianggap sebagai budak oleh Cornelis Melainkan keluarga Bahkan ia membentuk 12 marga bagi para pekerjanya Ada pun kedua belas marga tersebut adalah Bakas, Isaac, Jakob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Lund, Lender, Samuel, Sudira, Tolens, dan Sadok Setelah Batavia sudah baik, dia berakhir ke daerah Serengseng atau Jakarta sekarang Dia melihat tanah di Depok yang dilihat agak rata Dia ingin sekali membuat ada juga persawahan di Depok Maka itu dibelilah tanah di Depok sebagian dari Residen Cirebon Itu seorang Belanda juga Total dari tanah yang diambil adalah 1.244 hektare Dan untuk mengerjakan tanah-tanah di Depok Cornelis mengambil dari berbagai suku di luar Pulau Jawa Kebanyakan dari Bali Karena dia akan kembangkan sawah Dan daerah Bali memang terkenal akan ilmu sumbaknya, ilmu persawahan Dan sebagian lagi dari Indonesia Timur Atau Sulawesi Dan itulah adalah mereka itu menjadi cikal bakalnya kaum Depok Kelama itu Jadi memang Cornelis Selen memperlakukan budak Seperti, bukan seperti budak yang ada umumnya Dia seperti anak angkat, jadi seperti anaknya sendiri gitu Sejak dia membeli tanah di Depok ini Dia sudah membuat surat wasiat Dimana satu saat jika beliau meninggal Semua hasil yang ada di tanah berikut isinya Diserahkan ke budak-budaknya Ketika Cornelis meninggal dunia Barulah testament itu berlaku Testament itu intinya isinya adalah Memerdekakan budak Dan memberikan semua tanah yang ada di Depok Kepada 150 budak itu Dan ketika timbul kekacauan Setelah mandor-mandor ini meninggal Para budak berbuatan tanah Mereka merasa tanah itu kepemilikan bersama Jadi semaunya aja dia mau bekerja gitu Akhirnya tahun 1800 pemerintah India Belanda Mengatakan bahwa sebaiknya dibuat Satu pemerintahan sendiri Baru berjalan sekitar 1913 Kedua belas marga inilah yang kemudian Menjadi cikal bakal penduduk kota Depok Mereka dianggap menjadi eksklusif Karena banyak perbedaan yang tercipta Bila dibandingkan dengan penduduk lokal Beberapa diantaranya Dikarenakan mereka mampu Berbahasa Belanda Hidup dengan gaya Eropa Baik busana maupun budayanya Dari segi pendidikan pun Mereka begitu mendapatkan Fasilitas yang memadai Namun tak lama berselang Peristiwa yang disebut gedoran Depok Menjadi mimpi buruk Bagi seluruh kalangan kaum Depok lama Setelah dua abad lamanya Hidup tentram dan makmur Petaka menerpa mereka Mereka menjadi korban gejolak revolusi Pada masa awal kemerdekaan Indonesia Mereka harus mengalami teror Dan penjarahan yang dikenal Dalam peristiwa ini Karena dianggap sebagai Sisa-sisa rezim kolonial Jadi perubahan yang besar sekali Terjadi 11 Oktober tahun 1945 Dimana istilah zaman dulu Adalah gedoran Depok Kami digedor oleh pemuda-pemuda Revolusi Dan seperti kami dijarah Dan kami sampai ditangkap Beberapa orang tua kami Dibawa ke Bogor Itu peristiwa yang sangat trauma Bagi kaum Depok Dimana ibu-ibu juga dipisahkan Sudah hampir dibakar juga Seluruh berserta anak-anaknya Di rumah sakit harapan Berkat pertolongan Dari tentara sekutu Tentara Inggris Kami semua diselamatkan Dibawa kembali ke Bogor Orang tua kami yang laki-laki Di penjara palidang juga dibebaskan Dan kami tinggal di kam sekutu Itu sekitar 4 tahun Tahun 49an Kami kembali ke Depok Dan rumah-rumah kami Disitu perubahan sekali Sudah hancur semua Isinya pun kosong Dan kami mulai dari nol lagi disitu Kalau dengan kondisi sekarang ini Ya sering ada pemerintahan Ya mulai cukup baik lah Setelah kejadian tersebut Beberapa keluarga keturunan Kaum Depok Lama ini Masih bertahan hingga sekarang Setelah melebur ke dalam Republik Indonesia Di tahun 1952 Mereka mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Castellin Atau YLCC Yayasan ini mengelola Situs Sejarah Peninggalan Depok Tempo dulu Ya Yayasan Lembaga Cornelis Castellin Yang kini menaungi aset-aset Komunal warga asli Depok Juga berfungsi sebagai Lembaga Sosial dan Pendidikan Bagi keturunan 12 marga Depok Ada beberapa peninggalan Sejarah dari Depok Lama Yang hingga kini Masih dapat kita lihat keberadaannya Salah satunya adalah Gereja Immanuel ini Ya gereja ini berdiri Sejak tahun 1800an Dan tepat berada Di samping gedung YLCC Jadi gereja Immanuel Depok Dibangun sekitar Awalnya 1700 Terjadi gempa Dimana waktu itu Krakatau meletus Gunung Krakatau 1800an Baru 1825 Dibangun dari batu Gereja itu sudah cukup tua 1825 Dan di depannya ada gedung pertemuan Dimana untuk bertemu Kaum Depok Hampir 80% Kaum Depok Beribadah di gereja ini Gereja ini menjadi Gereja pertama Yang ada di wilayah Kota Depok Ada beberapa peninggalan Yang hingga kini Masih berfungsi sama Sejak awal Gereja ini berdiri Salah satunya Adalah mimbar Yang diperuntukkan Bagi para pendeta Yang sedang memimpin ibadat Selain itu Ada pula lonceng tua Yang tergantung Begitu tinggi Di atas gedung gereja Sebagai penanda Dimulainya ibadah Atau adanya umat Yang mengalami Tutup usia Sedikit maju Ke arah barat Atau sekitar 300 meter Dari gereja Dapat terlihat Sebuah bangunan Sederhana ini Ya Pada abad ke-18 Bangunan ini adalah Sekolah khusus Bagi kaum elit Yang dianggap sejajar Dengan Belanda Namun saat ini Sekolah ini Sudah menjadi Sekolah dasar Negeri 2 Pancoran Mas Depok Dan diperuntukkan Bagi kalangan umum Lihat saja Bangunan ini terlihat Begitu sederhana Dan memang Sudah banyak perubahan Yang terjadi Dari bangunan ini Bila dibandingkan Dengan sekolah terdahulu Sekolah SD 2 Pancoran Mas Itu memang punya Yang dahulunya adalah Sekolah untuk Anak-anak Depok Dan orang-orang asing Yang mempunyai Akte kelahiran Golongan Eropa Yang boleh sekolah disitu Dan kita juga dulu Di depan ada sekolah Anak-anak Depok Yang tidak mampu Yang tidak pakai sepatu Kalau istilahnya Orang Depok Sekolahnya Kel Dan sekolah itu Sekolah itu sekarang SD 2 Pancoran Disewakan kepada Pemerintah Dipakai oleh SD 2 Pancoran Mas Tak jauh dari lokasi Sekolah Dasar Negeri 2 Pancoran Mas Terdapat rumah sakit Yang diberi nama Rumah Sakit Harapan Depok Dulunya Rumah sakit ini Merupakan kantor Pemerintahan Kaum Depok lama Namun seiring waktu Kantor ini pun Kemudian beralih fungsi Sebagai balai pengobatan Bagi mereka Yang mengalami sakit Tahun 1965 Banyak orang Menderita tuberkulosa Otbc Dan tahun itu Dibangun oleh Balai pengobatan Kerjasama antara Gereja dengan PGI Waktu itu Di depan rumah sakit Harapan Ada monumen Yang tugu Yang dibangun oleh Kaum Depok Sebagai peringatan Monumen Pembebasan Perbudakan Itu dibangun Sekitar 200 tahun Setelah kami Dimerdekakan Dari perbudakan Pembebasan itu Jauh sebelum Dunia melakukan Pembebasan perbudakan Dan hanya sekarang Tugu itu Dibangun kembali Karena tahun 1960 Barang-barang Yang berbawa kolonial Dihancurkan Kami warga Kaum Depok Takut Akhirnya kami hancurkan Baru 2014 Saya coba Bangun kembali Walaupun Dengan perjuangan Dan akhirnya Berhasil Dibangun kembali Rumah sakit Harapan itu Terbuka untuk Dan sebenarnya Sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Depok Karena rumah sakit itu Banyak yang masuk Itu kebanyakan Orang-orang yang tidak mampu Jadi mereka mengharapkan Rumah sakit itu Jangan sampai Nggak ada Karena itu Untuk golongan Kebawah Sangat berguna Selain itu Terdapat pula Tiang telpon Yang sudah dibangun Sejak tahun 1800an Pada saat itu Orang-orang kaum Depok Sudah mampu Melakukan komunikasi Dengan dunia kota Karena sudah ada Jalur kereta api Dan telepon pun Sudah bisa digunakan Hal ini cukup menandakan Bahwa di masa itu Bidang telekomunikasi Sudah maju Dan berjalan Dengan baik Kemudian kita Beralih ke peninggalan Berikutnya Yang tak kalah Lama usianya Ya Wilayah pemakaman ini Digadang-gadang Sebagai tanah Pemakaman tertua Di kota Depok Bagaimana tidak Di tanah ini Pulalah Beberapa keturunan Dari 12 Marga kaum Depok Lama Dimakamkan Di tempat ini Pemakaman ini Tak terlihat Begitu luas Karena memang Tanah ini Diperuntukkan Bagi mereka Yang merupakan Keturunan dari 12 marga Kaum Depok Lama Dan beragama Kristen Pemakaman ini Berada dalam Pengurusan Yayasan Lembaga Cornelis Castelen Sendiri Di jalan Kamboja Depok Lama Ada makam Untuk pemakaman Khususus untuk Kaum Depok Makam makam Kristen Untuk kaum Depok Karena dulu Setiap orang Kristen Boleh dimakam Di situ Tapi karena Lahannya sekarang Sudah mulai Sempit Jadi hanya Untuk ke 12 marga Semasuk dengan Keturunan-keturunan Hanya sekarang Agak tumpang Tindih Di situ Misalnya Ayahnya di bawah Setelah itu Anaknya meninggal Nah Numpuk aja Di situ Ini adalah Jembatan Panus Namanya terlihat unik Dan sesungguhnya Memang memiliki Magna tersendiri Jembatan ini Merupakan Salah satu Situs sejarah Yang ada Di kota Depok Jembatan Panus Itu dibangun Karena Untuk membawa Hasil-hasil bumi Depok Keluar dari Depok Nah itu Satu-satunya jembatan Yang dibangun Tahun 1917 Kebetulan Insinyurnya adalah Insinyur Andre Lawrence Dan yang menjaga Jembatannya Adalah Bapak Stefanus Leander Yang Kenapa namanya Panus Karena nama Bapak Stefanus ini Orang-orang Sekitar kurang Lancar Untuk mengatakan Stefanus Jadi Panus 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 Akhirnya jadi Panus Itu jembatan Kini Karena kondisinya Yang kian rapuh Maka di tahun 1990 Didirikanlah Kembali jembatan baru Yang berada Di sampingnya Untuk menggantikan Fungsi jembatan lama Menariknya Salah satu Kaki jembatan itu Digunakan sebagai Tiang ukur Memantau ketinggian air Untuk mewaspadai banjir Di musim penghujan Khususnya Bagi kepentingan Warga Jakarta Dimana akan ada Peringatan dini Luapan banjir Sungai Ciliwung Sebelum memasuki Kota Jakarta Tak dapat dipungkiri Berkembangnya Kota Depok Baik secara Infrastruktur Yang ditandai Hadirnya Bangunan-bangunan Baru secara cepat Tentu menimbulkan Kekhawatiran Tersendiri Bagi sebagian kalangan Banyaknya hutan kota Yang berubah menjadi Hutan beton Baik berbentuk Perkantoran Pusat perbelanjaan Apartemen Dan lain sebagainya Demi kepentingan ekonomi Kemudian mampu Menghadirkan pendapat Tersendiri Bagi para pecinta Sejarah kota Depok Kita sangat menyayangkan Adalah bahwa Ketika membangun Tidak melakukan Pembentukan tim Disitu bahwa Apakah Tempat yang akan Dijadikan bangunan Untuk perekonomian Atau apartemen Punya Tinggalan sejarah Jadi mereka hanya Menganggap Mungkin bangunan Sudah tua Yang harus dirubukan saja Tidak punya nilai ekonomi Nah ini yang sangat sayang Dengan perkembangan kota Justru menghilangkan Tinggalan yang ada Masa lalunya Itu yang terjadi di Depok Ya saat ini seperti itu Tak hanya bagi para pecinta Sejarah kota Depok saja Para kaum Depok lama sendiri pun Merasa khawatir Akan perkembangan ini Namun hal ini Ditanggapi secara positif Sebagai sebuah perubahan zaman Namun tetap Tidak mengurangi Bahkan melupakan Nilai sejarah Kota Depok lama sebelumnya Sebenarnya Kekuatiran kaum Depok lama Sangat besar sekali Dimana sama sekali Dahulu tuh Pemerintah Tidak pernah Tidak mau memperhatikan Sejarah Depok Bahkan Kita lihat saja Hari ulang tahun Kota Depok saja Diikuti dengan adanya Adanya pemerintah Bukan berdiri dari satu kota Disitu saja sih Kita sudah khawatir Kemungkinan Saya merasakan ada Ke Belanda-Belandaannya Dianggap Ini masih ada Sejarah Belandanya Dan kemudian juga Kami sebagai Kaum agama minoritas Di Nasrani Jadi kurang Saya sebagai Kaum Depok Merasa ini Harus saya perjuangkan Saya mencoba Di tahun 2014 Saya bangkit Saya coba Mengangkat Kaum Depok ini Dan puji Tuhan Sekarang sudah Pemerintah sudah Sangat memperhatikan Kecintaan pada sejarah Dan cerita kota Depok Pada akhirnya Mampu menggerakkan Sebuah komunitas Yang diberi nama Komunitas Depok Heritage Atau Depok Heritage Community Untuk beraksi Berdiri sejak 5 Juli 2011 Komunitas ini Konsen berupaya Untuk menyelamatkan Peninggalan sejarah Yang ada di kota Depok Kita ketika itu Punya kelompok ya Dengan teman-teman saja sih Kita punya hobi itu Bersepeda awalnya Ketika kita bersepeda Berkumpul Kemudian kita jalan Mengelilingi Kawasan-kawasan Yang ada di Depok Ketika itu kita melihat Bahwa Depok ini Banyak sekali Bangunan-bangunan tua Tapi makin tahun Kok makin hilang Nah ini akhirnya kita Bersama teman-teman ini Memiliki visi yang sama Ingin bagaimana caranya Kita menyelamatkan peninggalan sejarah Yang ada di Depok Dan ternyata Bahwa kita Kita sering bersepeda juga sampai ke kota Tua Jakarta Dan kita melihat bangunannya tua yang sama Tapi terlindungi Di alifungsikan Kenapa kok kita Padahal ternyata Depok juga punya gitu loh Tapi yang setiap tahun Justru terkikis habis Entah itu dibikin ruko Entah itu pembangunan Mal Nah ini yang menggugat kita Yuk kita Gimana kalau kita Melakukan penyelamatan Setidaknya minimal Kita bisa mempunyai Catatan Mengenai bangunan-bangunan Yang pernah ada Di Depok Kita gali Depok bukan hanya Sekedar kota penyangga Ibu kota semata Ada banyak sejarah berharga Yang melekat di sana Depok Heritage Community Telah melakukan berbagai kegiatan Untuk melestarikan sejarah Depok Guna menyebar luaskan informasi Dan pengetahuan Kepada komunitas lainnya Kita pernah melakukan penyelamatan Terhadap tiang telpon Yang berada di pertinggaan Antara Jalan Pemuda Dengan Jalan Kartini ya Ketika itu Kita melakukan acara Kegiatan bersih-bersih Jadi kita tahu bahwa Tiang telpon itu merupakan Tiang telpon tertua Jadi sentral telponnya itu Tiangnya Nah yang kita lihat Ada kayak logam di atas itu Untuk menyalurkan kabel-kabel Ke rumah-rumah warga Itu kita selamatkan Karena selalu dijadikan Tempat mengikat Panduk Dan bendera partai Jadi kita copot-copotin itu Kemudian kita cat kembali Kita lakukan restorasi Jadi kami memang Karena kan tujuan kami adalah Pelestarian Terhadap tinggalan sejarah Yang ada di Depok Jadi kami memang Tidak seperti komunitas lain Yang terlebih banyak Kunjungan membawa masyarakat Kesana Tapi kalau kami bergerak Lebih banyak pada penyelamatan Kami selalu berupaya Bersurat Kemudian kita tetap Mendampingi Atau mengawal Sampai itu bisa terselamatkan Depok menyimpan sederah cerita Komnosi Kami selalu berusaha се Pada selain Kami selalu berusaha bulan terhadap Depok menyimpan sederah cerita Terhadaputers Siapa cari Tidak benar Berusaha Baik Berusaha Depok menyimpan sederah ceritenya sejarah panjang yang tak pernah lekang oleh waktu. Segala bentuk peninggalannya haruslah terjaga dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Mengenal sejarah akan kota Depok, serta ikut melestarikannya, menjadi upaya mempertahankan identitas diri sebuah daerah. Kepada kaum muda, saya mengajak hari bersama-sama jangan melakukan vandalisme atau mencoret-coret pada tinggalan sejarah. Karena ini harus kita lestarikan, kita jaga bersama agar tidak punah. Jangan sampai Depok kehilangan identitas masa lalunya. Terima kasih telah menonton!